Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi, pada sempat kali ini saya akan menjelaskan mengenai kalau berdasarkan RPS itu saya masuk di pertemuan 567 ya. Bahasan mengenai desain studi case control, analisisnya, terus pohot juga sama jenis-jenis. Saya sih mungkin sebelumnya sudah diinir sama Bu Uli ya. Cara-caranya, anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Tapi ini berdasarkan yang sudah saya pelajari, ini file datanya nanti saya share di e-learning, makanya kalian harus enroll di kelasnya ya. Jangan sampai ini. Kita belajar dari awal dulu, belajar cara merekod, belajar cara memiliki family label, baru nanti setelah itu saya jelaskan apa beda pada desain studi case control, pada desain studi kohort atau eksperimen. Sebenarnya sih kohort eksperimen sama konseksional itu mirip-mirip. Pertama, ini kan masih jatah mentah ya. Jadi, mau kita kategorikan dulu. Mau kita kategorikan dulu di sini. Kita mulai dulu data, terus create or change data, other variable transformation commands, terus record categorical variable. Nah, di sini maunya kita, mungkin sebelum ke sini ya, mungkin sebelum ke sini kita harus menentukan dulu. Sekarang itu saya bilang sebelum kita analis data, pasti kita melakukan yang namanya, kayak ujian proposal ya, pada skripsi. Nah, sebelum itu pasti kita membuat yang namanya definisi operasional. Nah, analis data kita itu sekarang mengacu pada definisi operasional yang sudah kita buat. Oke, kita bikin dulu definisi operasionalnya. karena di sini saya ingin melihat pengaruh usia ibu. Ini pasti kalian bakal, bakal ini ya, bakal panik dengan data saya ini. Jadi, kalau kita bikin sih, ini judulnya faktor. Faktor, faktor yang mempengaruhi BBLR di Indonesia tahun 2012. Ini menggunakan data SDKI ya. Nah, kita harus tentukan di sini variable dependennya adalah pasti si mungkin ini jadi mungkin table mungkin ini semi table definisi operasional ya. Jadi, kita kasih tahu dulu ini merupakan variable dependen yang akan kita eh, variable dependen kita pertama adalah BBLR atau berat baik berat 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 nah, ini kita harus bisa men menjelaskan apa hasil atau ya, hasil ukurnya itu apa. Yang dikatakan BBLR itu seperti apa sebenarnya. Sebentar ya. Ini sebenarnya hasil ukurnya. Ini sebenarnya semi lah ya. Semi definisi operasional. Jadi, kita harus bisa yang namanya menjelaskan dulu apa yang kita definisikan sebagai BBLR. Kalau berdasarkan WHO ya atau Kemenkes Kemenkes itu dia yang dikatakan BBLR itu yang di bawah 2.500 gram berat bayi yang di bawah 2.500 gram sedangkan yang tidak BBLR adalah di atas sama dengan 2.500 gram. Nah, ini adalah untuk variable dependennya. Nah, sedangkan untuk variable independen saya pengen melihat yang simpel-simpelnya ya. Pertama pertama saya pengen melihat jarak kelahiran. jarak kelahiran lagi. Jangan pengennya hasil ukurnya itu ada 3 kategori ya. 3 kategori jadi kalian nanti pada setiap kategori itu harus keluar OR atau RR-nya nanti. Yang 0 itu mau saya diusikan kalau jarak kelahirannya kurang dari 18 bulan terus yang 1 18 sampai 24 bulan 2 ke 3 maka ya 4 kategori 25 sampai 36 bulan yang ketiga di atas 36 bulan ini jarak lahirannya nah disini selanjutnya variable yang saya jadikan disini adalah kelahiran B4 ini jenis kelamin ya kalau disini B4 jenis kelamin yaudah nggak apa B4 jenis kelamin paling nanti kita samain aja ya karena dari data bawaan data sepenuhnya itu jenis kelamin laki-laki itu adalah 1 berarti 0 adalah laki-laki nanti kita ubah 1 adalah perempuan terus kalau kita lihat lagi datanya M16 itu adalah berat badan B4 itu adalah dia anak keberapa atau bisa kita bilang juga sebagai paritas paritas nah paritas itu kalau disini sih karena memang ada jarak lahiran jadi jarak lahirannya itu sebelumnya sudah di exclude yang anak pertama kenapa karena memang anak pertama itu risikonya lebih tinggi untuk BBLR jadi exclude dulu dan juga kalau seandainya anak pertama bukan karena anak pertama risiko BBLR lebih tinggi jadi anak pertama itu dia memang tidak mempunyai jarak lahiran karena kan dia anak pertama mana ada jarak lahiran jarak lahiran itu kan sebenarnya didefinisikan jarak kelahiran sebelumnya kelahiran hidup sebelumnya terus pada kelahiran berikutnya berapa bulan jarak antara kelahiran sebelumnya dengan jarak kelahiran berikutnya karena memang anak pertama tidak ada jarak lahirannya dan kita disini mau melihat pengaruh jarak lahiran jadi memang anak pertama di exclude nah paritas ini mau kita bagi dua paritas dua sampai tiga yang normalnya itu dua sampai tiga ini termasuk dalam di atas empat multi parah sorry di atas sama dengan empat multi parah apa mau kita bagi lagi mau kita sebentar ya nah jadi kalau saya lihat ya dua sampai tiga yang kalau seandainya dia pernah melahirkan lebih dari dua kali atau lebih itu multi parah kalau seandainya dia pernah seorang ibu kan dia ya seorang ibu itu pernah melahirkan baik empat kali atau lebih itu grade multi parah dan kalau seandainya dia pernah ibu pernah melahirkan baik tujuh kali atau lebih itu adalah grade multi parah jadi kita mau baginya gimana dua sampai tiga kita bagi tiga aja ya biar banyak gitu kata gue berarti ini empat sampai enam dan dua itu adalah di atas enam nah selanjutnya kalau saya lihat dari data satanya oh usia ibu saat melahirkan oke usia ibu saat melahirkan nah disini juga saya mau lihat di bawah 20 tahun satu itu 20 sampai 35 tahun dua di atas 36 tahun nah disini disini sebelumnya kalian harus bisa menjelaskan mana referensinya bandingnya yang mana banding disini kalian mau menjelaskan yang mana mau kalian mau melihat yang BBLR nyata atau mau lihat yang tidak jadi kalau seandainya referensi itu adalah pembanding yang mau kalian lihat kalau disini penelitiannya pengen melihat faktor-faktor yang pengaruh BBLR di Indonesia tahun 2012 berarti pembandingnya adalah yang bukan BBLR ini disebut juga sebagai referensi bisa disingkat terakhir aja jarak kelahiran jarak kelahiran ini sorry ini 2-3 bulan jarak kelahiran ini yang amannya itu sebenarnya berdasarkan standar WHO itu 2-3 tahun ini yang mau kita jadikan kalau kalian coba pernah baca jurnal atau artikel yang diterbitkan di luar negeri dia itu ada referensinya nanti biasanya nanti mereka di tabelnya itu ada tulisan angka 1 atau referensinya terus jenis ramin yang mau kita jadikan referensi adalah perempuan kenapa perempuan karena kalau berdasarkan teori laki-laki itu memang beresiko bayi laki-laki dengan jenis ramin laki-laki itu lebih beresiko untuk meninggal atau mengalami kematian bayi karena dia hanya mempunyai kromosom XY kromosom yang berbeda jadi ketika salah satu kromosomnya rusak atau salah satu kromosomnya mengalami kelainan risiko untuk mati atau risiko untuk meninggalnya itu pada bayi jenis ramin laki-laki lebih tinggi maka dari itu kita ingin melihat laki-laki bagaimana atau kalian pengen lihat perempuan tidak masalah tapi harus ada teorinya kalau paritas paritas ini sebenarnya kalau kita pengen lihat saya sih pengen lihatnya semakin banyak anak semakin tinggi BBLR kita jadikan aja yang referensi itu adalah anak kedua atau ketiga kalau usia ibu saat melahirkan yang alamannya memang adalah 20-30 nah ini mungkin saya lihat ini ini sudah kita buat semi-definisi operasional dari analisis data yang mau kita buat. Jadi kalian harus paham dulu ya, harus bisa menentukan definisi operasionalnya. Nah, kita langsung aja masuk ke data. Pertama, definisi operasional kita pengen lihat BBLR dulu. BBLR dulu di sini itu kalau di data yang sudah saya, nanti saya share ya, itu kodinya adalah M19. ini kalau enggak salah ya, data missingnya sudah saya exclude. Tapi coba kita cek ya. 11 misi kalau salah sih sudah 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 ya, sudah 9.000 9.000 yang ada yang saya exclude. Oke, kita masuk ke ini, data create or change data other variable transformation comments serikat kategorikal variable. Variable yang mengkritik kategorika di sini adalah kodinya M16. Required ini memang harus yang harus diperlukan ya, enggak boleh enggak diisi. Pertama, 0 0 itu sama dengan kalau di sini 0 sama dengan ya kita kita pengen lihat dia itu kalau definisi operasionalnya adalah di bawah 2.500 gram nanti ingat ya 2.500 gram nanti masuk nanti min dari semiring sampai 2.499 1 sama dengan 2.500 dari semiring maksimalnya. kalau di stata kita coba dulu ya saya lupa-lupa ingat soal kalau range-nya itu dijelaskan dalam bentuk garis miring ya nah tip-in-nya enggak usah option-nya jangan replace existing variable ya nanti dia mau replace existing atau variable yang sudah ada jadi kita generate new variable aja kita bikin categorical BBLM salah ya saya lupa ya sebagi ya salah ternyata sini ukur kuning oh no nah ini dulu nah ini dulu nah ini dulu nah ini kebalik ya sorry jadi yang benar adalah yang ini kebalik ya jadi ya saya ulangi lagi data create or change data terus record categorical variable nah sebenarnya sih ini bisa melalui komen ya tapi cukup panjang jadi saya pahamnya yang ini jadi kalian tuh kalau saya tadi salahnya adalah saya menyebutkan codingnya dulu baru definisi sesuai dengan definisi operasional atau perintahnya nah ternyata perintah dulu baru kasih ukurnya 0 atau coding gitu ya nah ingat ya kalau di optionnya itu pilihlah yang generate variable jadi kita membuat variable baru disata udah karena ini 0 itu adalah oke ya cancel aja deh karena udah oke nah setelah ini kita bikin aja di valuables nya create label ini adalah sub-bblr BBLR tadi 0 itu adalah BBLR 1 itu tidak BBLR oke nah selanjutnya sesuai dengan independennya jarak kelahiran jarak kelahiran ini ada 4 ya ada 4 berarti kita date create change data lagi report kita reset aja jarak kelahiran itu B11 godenya kita disesuaikan dengan definisi operasional berarti ini min sampai 17 sama dengan 0 18 sampai 23 ya 23 sama dengan 1 terus 24 24 24 sama dengan 2 37 ya 37 disini beda ya ini sesuai dengan definisi operasionalnya dan harus perhatikan ya kalau seandainya memang definisi operasionalnya itu adalah di bawah 18 bulan berarti 18 bulannya gak besok harus kalian pahami tanda-tanda seperti itu option lagi jangan sampai lupa udah bikin ini cat jarak kelahiran nah ini sebenarnya sama kurang lebih sama sih kayak di SPSS ini gak bisa S-PASI underscore saja oke nah disini kalian bikin lagi value labelnya masing-masing bikin lagi saya contohin disini sesuai aja ya dengan kode tadi nah 0 itu adalah 0 di bawah 18 9 1 18 sampai 23 9 2 itu 24 sampai 36 9 dan 3 adalah di atas 36 9 oke nah ini harus kalian bikin ya nanti untuk masing-masing variable yang kalian butuhkan nah kita masuk ke jenis flamin jenis flamin ini karena memang kita gak ada range ya disini kita cuma mau ubah aja yang 1 jadi 0 yang 2 jadi 1 dan sama aja ya masih pakai great options data pada variable transformation jadi kita pilih B4 ya 4 require-nya 1 itu sama dengan 0 dan 2 sama dengan 1 2 option bikin lagi add jenis flamin oke nah ini flamin yang kalian bikin lagi valuable ya table oke nah disini bebas ya biar kalian mudah aja baca table oke lagi satu tempuan nah kalian lakukanlah ini untuk semua variable yang sudah atau yang sudah kalian bicarakan yang sudah bikin ya nah ini panitas sudah saya buat ya biar kalian gak lama lunggu nah untuk usia ibu saat lahirkan karena disini ada dua variable ini ada dua variable yang harus dikerjakan jadi untuk usia ibu saat lahirkan itu kan pengurangannya adalah tahun lahir bayi dikurang tahun lahir ibu yang B2 itu adalah tahun lahir bayi dan P010 itu adalah tahun lahir ibu jadi kita harus membuat suatu formula kalau di SPSS itu sama dengan kayak Compute di menu Compute kalau di SPSS nah kalau di data 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 edit create or change data create new variable create new variable terus kita bikin ini create usia ini usia ibu aja dulu ya ini pengurangannya belum dikategorikan usia ibu jadi kita cerah variabelnya apa aja variabel yang harus dikurangkan itu adalah B2 kita klik dua kali B2 dikurang P01 P010 maksud saya sorry udah oke nah jadi disini ada langsung pengurangan dari B2 dikurang P01 nah selanjutnya ketika kita ingin mengkategorikan ini usia ibu sesuai dengan definisi operasional ala-ala kita tadi ya tinggal menggunakan menu data create or change data ada variable record categorical variable balik ke sana lagi sih sebelumnya ya oh iya saya lupa saya baru ingat ya ternyata kalau list data itu untuk variable dependent ya dia tuh otomatis ya otomatis coding yang paling rendah yang dijadikan referensinya jadi kita apa sebenarnya kita balik aja ya ini adalah coding yang 0 ya sedangkan yang ini adalah satunya itu ya saya baru ingat saya baru ingat jadi kita ubah lagi ya bentar ya saya ubah dulu ya nah ini sudah saya coba ya sudah saya ubah lagi sudah saya jadikan dua sih jadikan dua disini yang variable dependentnya soalnya saya juga pernah nyoba dulu kalau list data itu kayaknya ya yang dijadikan referensinya itu adalah coding ter kecil untuk variable dependentnya nah kalau yang independennya nanti bisa kita coba pertama kita coba tabulasi silang dulu ya tabulasi silang misalnya jarak kelahiran dengan BBLR yang berat lahir baru ini ya berat lahir baru kalau disini sih kita lihat ya ini jarak kelahiran yang 4 katanya 1, 2, 3, 4 disini yang satu itu adalah kematian bayinya yang disini adalah bayi hidup ya bayi hidup jadi dia kalau di tabel yang biasa kalian lihat itu 2x2 untuk skripsi sih memang balik tapi kalau sendainya nggak mau ya makanya saya bilang harus banyak bukan banyak sih dikategoriin lagi aja ya misalnya ini jarak kelahiran kalau sendainya mau yang raw presentasenya makanya raw ya ini yang BBLR dan tidak BBLR kurang R ini BBLR bit label yaudah ya BBLR nggak kelihatan nah ini ya udah nih udah kelihatan nih kalau presentasenya raw kalau seandainya apa kita memakai design study case control berarti presentasenya adalah kolom kolom gimana bu kolom samping baris samping baris 100% adalah baris kalau ini 100% adalah kolom kebawah ya oke 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 ya nah kalau seandainya kalian ibu kok ini nggak rapi nama labelnya ya bikin aja disini ya nama labelnya dimikin ini berat lahir 1 nah ini jarak kelahiran jarak kelahiran nah bikinlah rapinlah semuanya ya nah disini sudah saya rapikan ya sudah saya rapiin labelnya kita cap lagi kita pengen lihat jarak kelahiran dan sorry nah ini urutannya ya komennya itu kalau di saya harus dipertiin nanti ada berbeda kalau ini jarak kelahirannya dulu variable independennya dulu baru variable independen dan nanti ketika dianalisis di variatnya atau motivaret lagi nah ini ini lebih rapi ya banyak kelihatan ini jarak kelahiran kalau yang tadi kan kayak gini nih ini ekor blablabla jadi apa ini nah ini lebih rapi aja jadi bisa kita lebih enak ini jarak kelahiran terus ini tabulasi silangnya dengan presentasinya itu adalah baris presentasi 100% adalah kesamping kalau seandainya mau yang kolom yang tidak ada kembali ini jadi satu persennya adalah kebawah nah sudah disini jadi sebenarnya udah kalau ini udah ya untuk deskriptifnya kita nanti bisa masuk ke tabelnya terus ingat kalau mau masuk ke tabelnya itu jangan copy paste ini kalian bikin tabel baru jangan copy paste pula yang ini nanti saya contohin kita masuk ke ini dulu ya langsung ke analisis ininya ke analisis motivariatnya nah analisis motivariat ini sekarang kita memakai kalau saya baca dari sumber yang baca saya baca itu memakai general real model atau GLM sebenarnya GLM ini dia fungsi MANOVA kalau dari apa namanya dari buku yang saya baca tapi kalau MANOVA itu kan variable dependennya dua kalau ini variable dependennya satu seandainya ada ini ada masukan lain gak apa-apa silahkan komen di bawah ini di bawah video sebenarnya MANOVA ini kalau dari bukunya Sengi Santoso itu dia merupakan selanjutnya dari si ANOVA kita akan tetapi kalau ANOVA itu dia satu variable dependen dan MANOVA ini bisa dua variable dependennya kita masukkan sumusnya itu dimulai dari GLM dulu nulis klik GLM terus masukin variable ini yang berat lahir kategori berat lahir yang sudah kita kategorikan kembali tadi yang kedua terus kita masukin jarak kelahiran dan jarak kelahiran ini karena sesuai dengan definisi operasional kita mau lihat jarak kelahiran yang kedua kode yang kedua sebagai reference berarti yang kita jadikan reference adalah IB2 IB2 itu adalah reference sesuai dengan kodenya IB2 terus selanjutnya kalau kita mau ngeluarin RR berarti ini umusnya yang harus kalian ketik di komen nah jadi keluarlah dia risk ratio terus langsung dengan kalau ini adalah p-value dan ini adalah confidence interval bu gimana nih bu cara bikin tabelnya oke saya jelasin ya pertama mungkin kita copy paste dulu ini tapi bukan copy paste waktu ini boleh copy paste as feature copy paste biasa paste as feature aja biar ini kita paste as feature jadi udah dalam bentuk feature terus yang divariatnya juga kita copy paste as feature ter ter kalian bikin lah tabel baru ya jangan langsung copy paste kayak gini apa ini maksudnya jadi kalian bikin tabel baru bikinlah tabel barunya ini adalah tabel yang sudah saya buat sudah saya buat sebelumnya saya salah copy paste nyata yang copy paste adalah tabel dengan presentase kalau ini kita pakai nyaris ratio saya ambil copy paste nya yang dalam bentuk baris jadi bikinlah tabel itu seperti ini kurang lebih seperti ini jangan kalian copy paste langsung semuanya kayak gini nanti deskripsi jadi bikinlah dalam bentuk tabel seperti ini ini merupakan variable dependennya jarak kelahiran ini variable dependennya total jumlah n nya berapa presentasenya presentasenya 95% CI baru p-value jadi saya lebih senang urutannya kayak gini kalau di efet kenapa karena sebenarnya p-value itu kalau dibilang p-value gak ada gunanya gak juga ya p-value itu ada gunanya tapi dia gak dijadikan patokan oh penelitian kamu gak ada yang berhubungan nih gak bagus gitu penelitian gak juga kayak gitu ya bisa aja memang karena sampelnya kurang bisa aja karena memang kalian belum mengkontrol confonding ada bias informasi ada bias seleksi banyak sekali kemungkinannya jadi yang harus kalian jelaskan itu adalah memang selain ininya proporsinya ini nah terus kalau RR-nya satu jenis terbar baru p-value nah ini yang saya masukin ada review-nya ini tadi ya nah kalau kalian baca artikel di jurnal internasional review-nya itu adalah pembandingnya jadi misalnya nanti jelasin di sini jarak kelahiran kurang dari 18 bulan itu memiliki resiko sebesar 2,22 kali untuk mengalami BBLR dibandingkan dengan jarak kelahiran 24 sampai 36 bulan seperti itu ya nah nanti jelasin lagi atau jelasin satu-satu resiko jarak kelahiran 18 sampai 23 bulan itu resikonya 1,42 kali dibandingkan jarak kelahiran 24 sampai 36 bulan dan jarak kelahiran di atas 36 bulan itu resikonya 1,08 kecil kecil sekali tapi dia tetap resiko itu jadi sih kata memang di sini kategorinya itu ada banyak ya ada 4 nah jadi yang bisa kalian sebutkan itu adalah ya si ininya aja jarak kelahiran 18 bulan tapi kalau mau disebutin satu-satu nggak apa bisa nanti interpretasi dari datanya itu dari tablenya itu adalah seperti ini nah ini sudah saya buatkan interpretasi datanya ini untuk desain study cohort experiment ataupun prosseksional sama aja sini nah ini jenis tablenya kalau desain study cohort eksperimen dan prosseksional jadi kalian itu menjelaskannya nggak usah semua kalian sebutin satu-satu jarak kelahiran kurang 18 bulan pada BBLR 11,62 persen pada tidak BBLR 88-30 persen kalian sebutin semuanya habis habis paragraf habis jelasin itu aja ya jadi yang harus kalian jelasin ingat ya itu adalah bagian ininya kalau di penelitian cohort design study cohort eksperimen maupun prosseksional ini yang harus kalian jelasin proporsi BBLR itu paling tinggi di kategori yang mana itu aja dibandingkan dengan kategori yang lain sudah itu aja sebenarnya selanjutnya dari hasil bivariatnya didapatkan kategori yang kurang dari 18 bulan itu memang risikonya paling tinggi untuk BBLR dibandingkan dengan jarak kelahiran 24-36 bulan kenapa 24-36 bulan karena itu reference-nya makanya kita bandingkan ke sana tulis RR-nya berapa 2,2 terus macuinya berapa dan terlebih secara signifikan prosseksnya cukup sampai sana aja mungkin nanti mau ditambahin p-value-nya mungkin di bawah 0,05 tapi ini hanya untuk kategori di 18 bulan itu aja mau yang paling prosseksnya lebih paling dominannya mana yang paling berisiko berarti di 18 bulan yang berisiko yang paling tinggi diantara yang lain dan juga terbukti juga secara signifikan nah itu nah itu untuk desain kohort eksperimen dan prosseksional nah kalau case control gimana bu case control oke kita bikin lagi eh kalau tabelnya udah ya tabelnya kita ambil aja yang tadi yang ini kalau ini terus kita copy as feature kita bikin disini nah udah kalau untuk yang apa untuk yang deskriptifnya kalau mau di crop boleh kalau gak mau ya gak apa-apa terlihat aja untuk saya nah untuk yang komen kalau tadi kan ini tentu mengeluarkan RR ya kita disini mau lihat mengeluarkan ORnya gimana bu oke mengeluarkan ORnya itu dengan langkah sebagai berikut nah ini adalah komen untuk kita mengeluarkan OR beda ya dengan yang tadi kalau yang tadi itu ditambah link lock kalau ini gak ada link locknya IB2 nya tetap IB2 titik jarak lahiran itu sesuai dengan ini definisi operasional kita tadi yang di atas ya karena kita referensinya adalah tetap 24 sampai 36 nah enter keluar lah dia nah kalau tadi itu dia hasilnya adalah RR kalau ini OR nah sebenarnya gini ya kalau di start-up itu memang ribetnya kita harus hafal atau seenggaknya kita harus catat deh kayak saya nih catat di notepad komennya apa aja jadi nanti ketika mau analisis ya lebih gampang ribetnya itu memang di komen kita harus harus catat komen yang lebih cepat dan juga bisa seenggaknya bisa disini ya di menu ini menu di atas ini gambarnya tapi kadang gak sesuai gitu saya belum begitu paham kalau ada yang udah paham boleh kita share ya kita share nah ini kalau yang tadi ingat ya yang tadi itu risk ratio sama-sama kita mau kategorinya itu dari kedua sesuai dengan definisi operasional nah yang ketiga ini yang sekarang ini adalah risk ratio kita copy paste aja di x-picture terus mana-mana tadi udah ini ya nah ini kita bikin lagi tabelnya tinggal kita copy paste copy paste terus kita benar isi isi dari tabel tadi kita bikin ini case control kita ubah tol dan ingat ya ini presentasenya adalah presentase kolom nah ini untuk interpretasi dari case control nah interpretasi dari case control ini kalau tadi ya pada cohort experimenter prosesional menjelaskan adalah ininya proposi BBL itu paling besar ada di mana ada di jarak kelahiran 18 bulan dibandingkan jarak kelahiran yang lainnya atau mau kita bandingkan dengan referensinya saja referensinya kategori referensinya gak apa-apa atau mau disemutin yang semua kategori juga gak apa-apa nah kalau ini kalau case control yang dijelaskan adalah ini jarak kelahiran kurang 18 bulan itu lebih besar pada kelompok mana pada kelompok kasus atau pada kelompok kontrol jadi kita jelasin karena disini OR paling tinggi adalah pada jarak kategori kurang dari 18 bulan jadi kita interpretasikan proporsi jarak kelahiran kurang dari 18 bulan lebih besar pada kelompok kasus misalnya pada sini kita ya anggap aja BBLR itu kasus pada kelompok kasus yaitu 9,27% dibandingkan kelompok kontrol atau yang tidak BBLR yaitu 4,50% dari hasil di varian didapatkan jarak kelahiran kurang dari 18 bulan memiliki risiko 2,38 kali mengalami BBLR dibandingkan dengan jarak kelahiran 24-36 bulan ini membandingkan kita dan terdekat secara signifikan untuk kategori yang ini di bawah 18 bulan jarak kelahiran di bawah 18 bulan nah bu kok beda bu dengan interpretasi yang kohot eksperimen kohot eksperimen itu ada risiko paling tinggi ya sebenarnya sih gak apa-apa juga ya maksud saya itu interpretasi itu diserahkan kepada kalian cara menyampaikan bagaimana akan tetapi tidak menghilangkan konteks konteks atau konsepnya atau substansi dari tabel itu sendiri ya kalau seandainya memang paling tinggi kategorinya adalah kurang 18 bulan gak apa-apa kalian sebut jarak kelahiran kurang 18 bulan itu memang risiknya paling tinggi untuk BBLR yaitu sebesar 2,22 kali dibandingkan dengan referensi apa atau pembandingnya apa ini sebenarnya udah ya untuk pertemuan apa nih pertemuan 5 dan 6 jadi di analisis motivariatnya ini ini analisis motivariatnya itu sebenarnya kalau di startup sama spesial sebenarnya sama aja tapi yang sering kita pakai analisis motivariat motivariat itu kalau di di cashless yang pertama adalah yang paling sering sekali itu adalah analisis regresi logistik yang kedua adalah analisis regresi dunia ini yang paling sering kita pakai di cash mas tapi kalau kita pengen lihat OR pengen lihat RR itu kan harus ada tabel 2x2 tabel 2x2 itu pasti dependennya adalah kategori kalau seandainya kategori pasti dia memakai regresi logistik kalau seandainya variable dependennya itu adalah numerik dia pasti regresi linear independennya gimana independennya bebas kalau independennya regresi logistik bisa kategori juga bisa numerik juga tapi kalau seandainya memang numerik berarti dia nggak keluar OR atau RR kalau regresi linear independennya bisa kategori numerik juga kategori bebas yang jelas kalau prinsipnya kalau analisis motivariat itu dia independennya lebih dari satu lebih dari satu itu substansinya atau prinsipnya dari analisis motivariat kalau dependennya lebih dari satu sebenarnya ada juga dependen yang lebih dari satu lebih dari satu tapi kita makanya manovar dan ini saya belum pernah nyobat jujurnya jadi saya nggak berani kasih penjelasan lebih kalau kalian tahu boleh share saya ini ya kalau seandainya kalau seandainya dependent jadi kita patokannya adalah dependent kalau seandainya dependent itu kategori berarti analisis regresi logistik kalau seandainya dependent itu adalah numerik berarti itu adalah regresi linear selanjutnya sebelum masuk ke analisis di setatanya kita harus pahami dulu sebenarnya ada dua bentuk krankah konsep atau analisis kalau di sini kalau yang sebelah kiri ini adalah tes saya krankah konsep tes saya di sini adalah krankah konsep bumarta dulu tes bumarta jadi kalau saya jelasin di sini sebenarnya ada dua kalau ini kita pengen lihat faktor yang paling berpengaruh itu apa variable yang paling berpengaruh terhadap variable dependent kalau di sini bisa dilihat adalah infeksi sipilis variable yang paling berpengaruh terhadap infeksi sipilis kalau ini jenis penelitiannya kalau ini faktorial saya ingat dulu faktorial dan ini adalah kausal jadi kita kalau di penelitian bumarta bumarta pengen lihat variable apa yang paling berpengaruh terhadap infeksi sipilis pada LASL nah sedangkan di penelitian saya saya pengen lihat bagaimana jarak kelahiran ini berpengaruh terhadap kematian bayi setelah dikontrol oleh variable ini nanti variable yang setelah kita keluarkan dia berubah 10% keluarkan backward berubah 10% tetap kita masukkan dan value-nya juga signifikan berpengaruh nah itulah yang kita yang sampai akhir pada tahap akhir diikutkan nanti jadi didapatkan kalau ini penjarah kelahiran ini didapatkan nanti adalah interpretasi akhirnya jarak kelahiran memiliki pengaruh sebesar misalnya 2,5 kali terhadap kematian bayi setelah dikontrol oleh berat lahir dan mungkin usia ibu selahikan karena dua variable itulah yang memiliki pokoknya yang dia sampai tahap akhir itu value-nya tetap berpengaruh atau tetap signifikan jadi dia ini tetap mempengaruhi kematian bayi tapi setelah dikontrol oleh variable misalnya tadi berat lahir dan usia ibu selanjutnya ini untuk jenis kongsel yang kausal yang sebelah kiri untuk yang sebelah kanan ini lebih kayak variable apa yang paling berpengaruh terhadap infeksi sifilis pada RSL misalnya pada tahap akhirnya nanti didapatkan penggunaan kondom misalnya berarti penggunaan kondom merupakan variable yang paling berpengaruh terhadap infeksi sifilis pada RSL udah habis itu aja kan beda ya konsepnya beda kalau sebelah kiri ini dia pengen lihat bagaimana jarak kelahiran itu mempengaruhi kematian bayi setelah dikontrol oleh variable berat lahir dan usia ibu ini contohnya yang variable pengontrolnya sedangkan dikontrol konsep yang sebelah kanan itu dia pengen tahu variable apa yang paling berpengaruh misalnya penggunaan kondom itu paling berpengaruh terhadap infeksi sifilis pada LSL nah contoh statanya akan saya jelaskan nah ini kalau saya udah buat ya bagannya sesuaikan dengan variable yang sudah kita bikin di definisi prasional jadi kita pengen lihat berapa pengaruh jarak kelahiran itu terhadap BLR setelah dikontrol oleh variable ini nah variable apa nanti yang masuk sampai tahap akhir ya tahap finalnya nah ini berarti pokoknya keadaan gimana pun jarak kelahiran ini meskipun nanti value-nya tetap di atas 0,05 dia nggak boleh dikeluarin nggak boleh dikeluarin dari model ya dia harus masuk ini harus masuk jadi kita langsung ke statanya statanya masukin itu komen tadi ya GLM kasih variable dependent dulu terus ingat ya nah ini enaknya kalau di stata kalau sampai kita salah dalam memasukkan komen dia akan muncul merah ini seperti yang saya coba tadi nah itu enaknya kalau di stata muncul yang merah ini dia jadi masukin komennya ini GLM variable dependent terus IB2 ini adalah si itunya tadi apa kategori referensi yang mana sampai semuanya terus jangan lupa komen akhirnya link log log inform nah ini ini adalah hasil atau model pertama model pertama kita copy copy disini copy deh nah kalau kita bisa lihat disini kita lihat kalau kita menentukan ini ya model 1 model 2 siapa yang dikeluarkan dari model itu adalah kita lihat dari p-value dan disini p-value yang paling besar yang mana ini model pertama ya model kausal model kausal itu jarak lahiran meskipun ada p-value nya itu yang lebih dari 0,05 harus dimasukkan gimana pun keadaannya nah ini kita pakai risk ratio contoh disini paling besar adalah paritas ya paritas nah jadi kita p-value paritas yang paling besar p-value paritas yang paling besar 0,714 ya 0,714 berarti kita jatuh dulu nih paritas RR nya berapa pada model pertama model pertama paritas RR nya berapa sebelum dikeluarkan ya pertama paritas sebelum dikeluarkan paritas itu RR nya sama dengan 1,26 ya nih 1,26 kita lihat yang yang paling besar 1,26 coba kita keluarkan keluarkannya gimana caranya bu ya berarti tinggal kita copy paste aja sih ini ya nah inget ya ini harus dibenerin dulu soalnya kalau gak bener nanti itu apa ada tanda merahnya paritas mana paritas paritas berarti kita hapus paritas kita hapus eh sorry sorry bukan kayak gitu ya sorry bukan RR paritasnya tapi adalah jarak kelahirannya jarak kelahirannya berapa sebelum dikeluarkan paritas sorry maaf saya itu 2,19 kita ambil yang paling tinggi aja 2,19 RR nya sebelum dikeluarkan paritas paritas masih ada ini setelah paritas kita keluarkan berapa hasilnya nah ini setelah paritas dikeluarkan kita copy lagi sorry kita copy as picture setelah paritas dikeluarkan nah jarak kelahiran itu kita lihat RR nya oh tetap 2,16 tapi gak masalah ya gak ada perubahan yang signifikan perubahan yang signifikan dari RR si jarak kelahiran terhadap dada LR nah selanjutnya selanjutnya p-value yang paling besar lagi setelah paritas di sini jatas 0,05 adalah usia ibu usia ibu ya kalau kita lihat ini sebelum dikeluarkan paritas 2,9 setelah dikeluarkan paritas RR jarak kelahirannya itu ya tetap aja 2,19 berarti yaudah gak ngaruh berarti paritas terhadap jarak kelahiran dan BBLR ini p-value paling besar adalah 0,08 selanjutnya adalah variable usia ibu nah kita catat lagi kita catat lagi di sini di modal kedua RR usia ibu sorry RR jarak kelahiran sebelum sorry ya modal kedua itu sebelum usia ibu dikeluarkan berapa RR jarak lahirannya jarak lahirannya 2,16 oke 16 ya nah ini kita keluarkan jarak lahirannya kita paste lagi aja lihat ya jangan sampai salah harus dilihat komen tadi usia ibu ya usia ibu kita hapus bisa ibu kita hapus kita copy paste copy paste di sini kita lihat setelah dikeluarkan dikeluarkan usia ibu saat lahirkan itu RR jarak kelahirannya sama dengan 2,21 nah ini ada perubahan nih bu gimana bu ini kan ada perubahan bu gimana besarannya bu berarti besaran perubahannya itu bisa kita hitung melalui rumus nah ini kan ada perubahan nih ya kalau tadi saya lihat nah ini rumusnya untuk menghitung seberapa seberapa besar perubahannya nah sebenarnya sih nggak ada rule ya harus 5% atau 10% itu dapat dikatakan funding tapi kalau seandainya biasanya sih di atas 10% ya kalau seandainya di atas 10% merancu hubungan atau merubah RR si jarak lahiran dia harus tetap dimasukkan nah ini berarti ya apa namanya usia ibu ini setelah dikeluarkan setelah dikeluarkan maupun sebelum dikeluarkan hanya merubah RR itu 0,9% nah inilah jadi nggak masalah usia ibu itu untuk dikeluarkan tinggal lah variable jarak lahiran dan jenis kelamin nah jenis kelamin ini p-value nya itu di bawah 0,05 jadi dia nggak bisa dikeluarin jadi tetap masuk ke dalam model model akhir ya jadi nanti interpretasinya adalah jarak kelahiran kurang dari 18 bulan memiliki risiko pada BBRR sebesar 2,21 kali dibandingkan jarak kelahiran 24 sampai 36 bulan kita tulis RR nya 2,21 95% CI 1,58 P 3,09 setelah nah ini ya setelah di control oleh variable jenis nah ini kalau konsep di jenis rangka konsep saya jenis di rangka konsep yang kausal tadi yang seperti yang seperti ini 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 konsep untuk melakukan analisis multivariatnya seperti itu mungkin agak pusing ya tapi tidak apa makanya saya bikin ini dalam bentuk youtube biar bisa kalian ulang-ulang ini bisa kalian baca bisa kalian ulang-ulang bisa kalian downloadnya mudah-mudahan dapat diingerti nah selanjutnya kita akan mencoba yang ini nih ini ya yang faktorial yang kita pengen tahu nih variable apa yang paling berpengaruh terhadap DLR kalau tadi itu kita jarak kelahirannya apa dia tetap dimasukin ya tetap dimasukin ke dalam model meskipun p-value ada p-value yang kurang dari di atas 0,05 kalau ini pure memang yang di yang di atas 0,05 kita seleksi dulu mana yang paling besar kita keluarkan satu-satu terus kita lihat perubahan RR atau R-nya berapa nah kita masuk lagi ya kalau kita lihat sebenarnya sama aja mana tadi yang model pertama nah ini model pertama kita kita p-paster kita lihat di sini mana p-value yang paling besar di sini oh ternyata p-value yang paling besar di sini adalah paritas paritas ya itu ada 0,714 p-value ya BZ ini adalah p-value p-value nya 0,714 kita keluarin dulu ya paritas 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 tadi paritas juga ya yaudahlah kita ulang aja dari awal ya yang versi lengkapnya oke versi lengkapnya paritas enggak jangan sampai salah kalau ada yang salah nanti dia enggak bisa paritas paritas kita keluarin nah ini ya kita keluarin terus model kedua oke sekejap dan model pertamanya sudah kita keluarin mana p-value paling kecil p-value paling kecil paling besar paling besar di antara tiga variable ini adalah jarak lahiran berarti jarak lahiran kita keluarkan jarak lahirannya kita keluarkan jarak lahiran kalau tadi jarak lahirannya mau enggak mau pokoknya dia harus ada kalau sekarang kita keluarkan nama p-value besar nah ini ini model ketiga ya sorry saya lupa copy as feature nah disini nah ini terdapat kalau dilihat disini ya kalau dilihat disini itu yang paling besar risikonya ini kan sudah p-value udah di bawah 0,05 semua nih di bawah 0,05 terus nah kalau kita lihat disini ini udah hasil akhirnya ya model akhirnya model akhirnya itu ya karena memang p-value semua variable ini adalah sudah signifikan semuanya sudah sama-sama di bawah 0,05 akan tetapi jenis lamin malah ini ya malah dia protektif tak terhadap di BLR seharusnya sih kemasalahan teori ini lebih baik kalau kita lihat B-value paling tinggi adalah usia ibu jadi interpretasinya adalah interpretasinya jadi interpretasinya adalah usia ibu saat melahirkan merupakan variable yang paling berpengaruh terhadap belaya itu ya beda jauh-jauh beda sekali ya interpretasinya kalau tadi itu dia jarak kelahiran itu resikonya 2,21 kali setelah dikontrol oleh variable jenis lamin itu kalau untuk variable yang paling berpengaruh adalah resikonya ibu saat melahirkan ini adalah hasil akhirnya resikonya ibu saat melahirkan variable yang paling berpengaruh terhadap di BLR setelah resikonya sih setelah dikontrol setelah dikontrol oleh variable jenis lamin jadi jenis lamin sama-sama berpengaruh tapi dia memang yang paling dominannya yang paling berpengaruh adalah usia ibu karena RR-nya 2,3 dan dia terbukti signifikan berpengaruh terhadap berarti usia ibu kurang dari 20 tahun itu resikonya cukup tinggi untuk BBLR dan usia ibu yang di atas 35 tahun juga cukup tinggi untuk melahirkan anak yang BBLR demikian ya demikian untuk analisis regresi analisis multivariate regresi logistik kalau analisis regresi ini sebenarnya sama saja cuman dia kita gak lihat dari resepsionya karena memang dia gak menunjukkan resepsio tetapi kita nanti melihat dari nilai 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 betanya kalau misalnya saya lihat di depan saya ya jadi kalau di analisis regresi linear yang dilihat adalah ininya apanya betanya cuma saya ini dulu ya saya tes di stata kalau di citan kuliah saya dulu sih memang kalau dilihat ini hasilnya spesiesnya yang paling pengaruh yaitu adalah variable sikap yang dilihat dari standardize komisien betanya itulah variable yang paling berpengaruh terhadap di catatan kuliah saya dulu dengan syarat memang dia semua variable itu sudah signifikan atau sudah di bawah 0,0 body starter bentar ya saya coba nah ini kita coba yang regresi linear nah tadi konsep itu regresi linear dependennya harus numerik jadi sebenarnya sih cuma beda nggak pakai akhiran ini aja ya nggak pakai akhiran ini nah nggak pakai akhiran ini tetap pakai DLM juga cuma nggak pakai akhiran akhiran ini kita coba DLM masukin semua mana ya tadi ya yang versi lengkapnya di cari silangkapnya 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 cuma dia nggak pakai ini apa komen akhir ini langsung dia tetap dimulai dari oh paritas belum paritas belum ternyata ketambah paritas nggak ada kalau nggak pakai paritas ketambah paritas setelah jenis kelamin jenis kelamin tadi yang mau kita lihat adalah ini satu kita keluarin dari variable yang paling besarnya value-nya berapa yang paling besar itu adalah kok berat lahir sorry ini kenapa berat lahir ini salah bukan berat lahir tapi dalam bentuk numeriknya M19 ya varitas varitas ini malam varitas ya varitas 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 nah ini ya tetap kita keluarin dari yang p-value-nya paling besar ya p-value yang paling besar itu adalah jarak lahiran jarak lahiran jarak lahiran kita keluarkan jarak lahiran kita keluarkan kita keluarkan ini nah setelah itu mana lagi yang p-value-nya di atas 0,05 varitas varitas kita keluarkan lagi ini adalah hasil akhirnya ya hasil akhirnya oh ternyata masih ada yang di atas 0,05 di atas 0,05 ya kita keluarin lagi berarti ya tinggal lah jenis kelamin jenis kelamin di sini ada dua ya oh berjadikan satu jenis kelaminnya juga kita ulang deh sama oh sama ya jenis kelaminnya ini hasilnya ya varitas yang sudah kita keluarin sama ternyata sekipun di komennya ada dua jenis kelamin udah oh masih ada ternyata yang di atas 0,05 kita keluarin lagi deh si usia ibu ini usia ibu jadi jadi didapatkanlah variable yang paling kenapa usia ibu yang tinggal sorry sorry terus ya ibu si ibunya kita hapus ya nah inilah variable yang paling berpengaruh terhadap BPLR jenis kelamin kalau tadi usia ibu ya soalnya kan itu beda ini ya beda kalau tadi regresi logistik kita mempertimbangkan beberapa besaran OR RR RR tadi kalau ini ya kita ya cuman cuman berdasarkan BVALUE aja BVALUE dan COEFISIEN itu beda-beda jadinya ya sebenarnya sih tergantung penelitiannya sama apa kalau pengen lihat peningkatan berat lahir penurunan berat lahir lagi-lagi regresi linear tapi kalau seandainya saya pengen lihat nih pengaruhnya seberapa besar si variable-variable ini terhadap berat lahir BBLR maupun tidak ya pakai lah regresi logistik nah ini sebenarnya enaknya disata meskipun kalian memakai regresi logistik dia bisa keluar RR RR dan OR ini sebenarnya sangat krusial apalagi kalau seandainya saya perlihatkan kenapa RR dan OR ini krusial karena kalau untuk penyakit atau disease yang itu jarang dia RR dan OR itu beti beda-beda tipis hasilnya coba saya lihat nih di contohnya tadi ini kalau R-nya di case control itu sebesar 2,38 nah kalau RR itu 2,22 dia memang enggak sama tapi dia mirip similar untuk kasus yang jarang ya kasus yang jarang itu dia enggak enggak sama tapi mirip nih kasus yang jarang itu dia kecil sekali hanya 5,67 model R itu di Indonesia tahun 2012 tetapi kalau seandainya kasusnya yang besar mungkin lebih di atau dia itu bukan rare disease atau yang lebih dari 10% itu OR-nya itu bisa overestimate terhadap RR atau melebih-lebihkan melebih-lebihkan interpretasinya jadi di sini enaknya sebenarnya pakai STATA kalau pakai STATA meskipun regresi logistik konsepnya tadi dependennya kategorik terus independennya juga kategorik berarti bisa tetap dikeluarkan RR kalau di SSN kalian nggak bisa kalau regresi logistik yaudah OR itulah yang dapat kalau seandainya memang mau mengeluarkan RR untuk kasus yang sering atau yang banyak terjadi harus pakai ini prox regresi dan juga kalau seandainya sebenarnya enaknya di STATA itu kalau seandainya kita salah dalam melakukan komen ya dia akan ada warna merah seperti ini misalnya ini saya kepencet sorry komennya itu ter-enter lupa saya delete lupa saya lakukan ya tinggal keluar dia ditulis kalau di SSN semuanya tertampil maksudnya itu semuanya ditampilkan kadang informasi yang tidak kita cari pun ada ditampilkan sama SPSS jadi yang SPSS baik banget sebenarnya baik banget maksudnya apa yang tidak kita perlukan ditampilkan tapi kayak mau bahas saja kalau untuk EPIT saya sarankan lebih ke STATA karena memang terkait dengan konsep RR dan OR tadi jangan sampai salah kalau seandainya memang untuk kasus yang sering sorry kasus yang jarang kasus yang jarang ingat lagi untuk kasus yang jarang yaitu mau pakai RR mau pakai OR itu gak masalah karena RR dan OR itu mirip gak akan jauh berbeda kalau tadi itu pada case kalau tadi ini 2,22 nah sedang terus di case control 2,38 ya kan dia gak jauh berbeda ya mirip-mirip gitu gak yang sampai misalnya yang RR itu 2 terus nanti yang OR sampai 5 itu gak untuk kasus yang sedikit gak masalah mau pakai OR maupun RR tapi untuk kasus yang yang sering terjadi atau bukan rare disease tidak disarankan untuk memakai OR karena dia bisa overestimate OR demikian demikian yang dapat saya sampaikan cukup lama semoga dapat dimengerti ini pertemuannya 3 kali ya pertemuan untuk eksperimen kohot dan case control sama analisis motivarnya semoga dapat dimengerti pelan-pelan aja nonton videonya mungkin agak umat ya karena kalian memang sebelumnya terbiasa menggunakan SKSS terus sekarang memakai STATA gak apa-apa saya juga awalnya gitu ya saya juga awalnya gitu saya lebih familiar sama SSS waktu kemudian tesis kemarin padahal pembing saya sudah bilang coba aja STATA bisa ngeluarin RR soalnya saya akan memang familiar sama saya pakai SPSS dan setelah saya memahami STATA kenapa gak dari dulu saya mengenal STATA terima kasih untuk yang nyiptain STATA dan juga nyiptain SKSS sebenarnya sih fungsinya itu beda-beda tapi kalau saya dari segi bagi saya bagi saya yang ini untuk OR terutama terutama untuk OR, RR penggunaan OR, RR dan juga nanti untuk match cash control itu memang pakai STATA dan juga stratifikasi juga nanti lebih enak aja kalau pakai STATA lebih mudah mungkin sampai di sini yang dapat saya sampai kan lebih dan kurangnya saya mohon maaf jadi saya bukan ini ya maksudnya bukan mengerikan SPSS dan STATA tidak cuman dari segi untuk RR OR HR dan di skit kontrol lebih disarankan untuk memakai STATA kalau mau pakai SPSS kebetulan saya juga belum begitu ini ya untuk SPSS yang kayak referensinya tadi itu saya belum melakukan kalau di SPSS itu masih last sama first kalau nggak salah cuma dulu itu pilihan kalau di STATA bisa di setiap ini ada kelebihan dan kurang jadi sampai di sini karena sudah cukup malam saya hiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Sampai Selamat 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 Selamat